Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App, mainkan sekarang. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan mengelar rapat tingkat menteri terkait kondisi cuaca di wilayah Jabodetapek di mana rapat tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Dalam konferensi persnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah bersama dengan BNPB dan BMKG serta Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang berlebih di wilayah Jabodetapek. Selain itu, infrastruktur air yang sudah tersedia nantinya akan dioptimalkan melalui perawatan dengan melalui kesiagaan dari para petugas teknis di lapangan. Ada pun Menko PMK dan pihak terkait juga akan membentuk posko bersama di BNPB dalam rangka untuk mempermudah pengawasan dan mempermudah koordinasi dari waktu ke waktu. Pagi hari ini kita menjelangkan rapat hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI. Jadi, modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetapek. Wiersa, tetap lalu bersama kami. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton!